Karena mahalnya harga sepeda penny fartingnya asli, pengerajin lokal Indonesia mulai membuat sepeda unik ini. Kalian bisa melihat pengerajinnya yang berlokasi di Banget Ayu, Genuk, Semarang. Ardian Dimas Pratama inilah yang melanjutkan usaha pembuatan sepeda penny farting setelah sang ayah, Daronjin, meninggal dunia pada Mei tahun lalu. Semasa hidupnya, almarhum Daronjin kerap membuat bangga kota Semarang karena reputasinya dalam membuat sepeda unik dengan kualitas terbaik. Hebatnya lagi, pemesan sepeda penny farting bukan sembarang orang. Mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Raja Ubud, dan masih banyak lagi. Selain itu, banyak juga nih pesanan dari luar Jawa, bahkan sampai luar negeri, FEMS. Keren! Indonesia Bandunia! Sepeda penny farting asal Semarang ini gak dibuat seperti aslinya Eropa. Tapi sepeda ini sudah disesuaikan dengan kultur dan ukuran tubuh orang Indonesia, FEMS. Kalau biasanya, ban yang harus digunakan berukuran 48 hingga 56 inci. Sepeda ini hanya berukuran 36 inci aja kok. Perubahan itu disebabkan karena orang Indonesia tidak setinggi orang Eropa. Proses pembuatan sepeda ini membutuhkan waktu berbulan-bulan karena setiap detailnya membutuhkan perhatian khusus. Emang agak lama, tapi kualitasnya masih sebanding dengan sepeda asli di Eropa. Keren deh! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!